Intro Korea Utara Kim sinyal geras 100 tembakan artileri ke perairan Korea Selatan Pasukan militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan peluru artileri ke Laut Timur dan Baratnya pada selasa 19 Oktober malam Tembakan ini dilakukan tidak lama setelah Korea Selatan memulai latihan pertahanan yang tahunan untuk meningkatkan respons pada ancaman nuklear dan rudal Korut Kepala Staff Gabungan Angkatan Bersenjata Korresel mengatakan bahwa Korut menembakkan sekitar 100 peluru ke Laut di Pantai Barat sekitar pukul 22 malam waktu setempat Dan sekitar 150 peluru ke arah Laut di Pantai Timur Korut mengatakan tembakan itu direncang untuk mengirim sinyal peringatan keras pada Korsel dalam respon sepuluhan tembakan artileri pada pukul 9.55 dan 17.22 Staff umum tentara rakyat Korut mengatakan latihan perat Korsel melawan Korut dilakukan dengan sikap panik Untuk sekali lagi mengirim peringatan serius memastikan unit-unit KPA di Front Timur dan Barat menggelar ancaman Timbakan peringatan ke arah Laut Timur dan Barat pada 18 Oktober malam Sebagai langkah balasan militer keras, kata KPA dalam pernyataan yang diriliskan terbitakasi NA Rabu 19 Oktober Musuh-musuh harus segera menghentikan kecerobohan dan menghasut provokasi meningkatkan ketegangan militer di wilayah terdepan tambahnya Latihan pertahanan militer Korsel yang dikenal latihan Hoguk akan berakhir pada Sabtu 22 Oktober Latihan itu merupakan bagian dari serangkaian latihan militer beberapa pekan terakhir termasuk aktivitas bersama Amerika Serikat dan Jepang Kembali luncurkan ratusan peluru artileri di lepas pantai barat, Korut beri peringatan serius untuk Korsel Sebanyak 100 peluru artileri kembali diluncurkan oleh Korea Utara di lepas pantai baratnya pada Rabu Kepala Staff Gabungan Selatan dan sebuah pernyataan menyebut Korut telah melepaskan tembakan terbaru sekitar pukul 12.30 waktu setempat Penembakan itu dilakukan tak lama setelah Korut meluncurkan sekitar 100 peluru ke lepas pantai barat Dan menembak 150 putaran lagi di lepas pantai timur jelas laporan tersebut Pihaknya juga mendesak Pyongyang untuk segera menghentikan tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut Seorang jurubicara Staff Umum Tentara Rakyat Korea Utara mengatakan itu dilakukan sebagai tanggapan atas penembakan Yang dilakukan Korsel kepada lebih dari 10 peluru roketnya di dekat garis depan antara pukul 8.27 dan 9.40 waktu setempat Tentara kami sangat memperingatkan pasukan musuh untuk segera menghentikan tindakan provokatif yang sangat menjengkelkan di daerah garis depan Kata pejabat KPA seperti di muat KCNA Pihak Korut juga mengatakan bahwa tembakan itu dirancang untuk memberikan peringatan serius dan tindakan berasaan militer yang kuat ke Korsel Tahun ini Pyongyang telah melakukan uji coba senjata dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Mereka bahkan pernah menembakkan rudal balistik jarak dekat ke perbatasan antar Korea yang bersenjata lengkap pada 14 Oktober lalu Korea Utara kembali menembakkan dua rudal balistik Jumat 7 Oktober Ini menjadi balasan terbaru dari respons Korea Selatan dan sekutunya Amerika Serikat selasa malam Korsel dan AS menembak empat rudal dalam latihan militer gabungan guna menunjukkan kesiapannya atas provokasi Pyongyang Ini dilakukan pasca rudal balistik jarak menengah ditembakkan Korut Senen AS meningkatkan ketegangan militer di semenanjung Korea Ujar Korut dalam keterangannya menyalahkan AS yang juga mengirim kapal induk ke wilayah itu Dikutip AFP Ini tindakan belasan yang adil dari tentara rakyat Korea pada latihan bersama Korea Selatan AS Tambah kementerian luar negeri Pyongyang Sebelumnya militer Korsel telah mendeteksi rudal balistik jarak pendek korut yang diluncurkan dari daerah Samsung Rudal itu dilaporkan menuju Laut Timur juga dikenal sebagai Laut Jepang Militer kami telah memperkuat pemantauan dan pengawasan dan mempertahankan kesiapan maksimal Dalam koordinasi dengan Amerika Serikat Kata Kepala Staff Gabungan Seoul dalam sebuah pernyataan Penjaga pantai Jepang juga mengkonfirmasi ini Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan Bahwa serendetan pengujian baru-baru ini tidak dapat diterima Rudal pertama-rudal pertama Terbang sekitar 350 km pada ketinggian maksimal sekitar 100 km Sedangkan rudal kedua memiliki jangkauan terbang sekitar 800 km pada ketinggian sekitar 50 km Jelas Menteri Pertanian Jepang Yosukazo Hamada Terlepas dari tujuan peluncuran rudal balistik korut yang berulang tidak dapat ditoleransi Kami tidak dapat mengabaikan peningkatan signifikan dari teknologi misilnya tegasnya Sementara itu Dewan Keamanan PBB berkumpul di New York AS membahas rudal korut Pada pertemuan itu sekutu lama korut China menyalahkan Washington karena memprovokasi serendetan peluncuran oleh rezim Kim Jong Un Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Suang mengatakan peluncuran rug rudal korut baru-baru ini terkait dengan latihan militer di kawasan yang dilakukan oleh AS Dan sekutunya Geng menyebut AS meracuni lingkungan keamanan regional di sisi lain Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield Menyuruhkan penguatan sanksi terhadap korut sebelumnya hal tersebut di peto China dan Rusia Korea Utara kembali menembakkan dua rudal balistik ke laut pada hari Jumat Sebagai balasan atas peluncuran rudal yang dilakukan dalam latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk membahas peluncuran rudal balistik jarak menengah Pyongyang Pada hari Selasa lalu di atas wilayah Jepang, Korea Utara menyalahkan Washington karena meningkatkan ketegangan militer di semenanjung Korea Dilansir kantor berita IP Jumat 7 Oktober, Kementerian Luar Negeri Korut menyatakan Peluncuran rudal ini adalah tindakan balasan yang adil dari tentara rakyat Korea terhadap latihan bersama Korea Selatan AS Pada Jumat pagi waktu setempat, militer Korea Selatan mengatakan TED telah mendeteksi rudal-rudal Dua rudal balistik jarak pendek yang diluncurkan dari daerah Samsung di Pyongyang Menuju Laut Timur juga dikenal sebagai Laut Jepang Rudal pertama terbang sekitar 350 km pada ketinggian maksimum sekitar 100 km Tersedangkan rudal kedua memiliki jangkauan terbang sekitar 800 km pada ketinggian sekitar 50 km Menurut Menteri Pertahanan Jepang Yasuka Zuhamada, sebelumnya Kepala Staff Gabungan Militer Korsel menyatakan Dalam latihan bersama dengan Amerika Serikat, militer kedua negara memenembakkan dua rudal balistik jarak pendek Atas MS ke laut untuk secara tepat menyerang target virtual Peluncuran rudal itu sebagai tanggapan atas penembakan rudal balistik Korea Utara di atas wilayah Jepang Korea Utara yang bersenjata nuklir menembakkan rudal balistik jarak pendek di atas Jepang Untuk pertama kalinya dalam lima tahun pada hari Selasa 4 Oktober Hal ini mendorong Tokyo untuk mengeluarkan peringatan evokusi bagi beberapa penduduk Usai peluncuran rudal ke wilayah Jepang itu pada hari Selasa 4 Oktober Jatang pur Korea Selatan dan AS melakukan latihan pengeboman di sebuah sasaran di Laut Guni Latihan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kami memiliki kemampuan militer Yang siap untuk menanggapi pervokasi oleh Korea Utara jika itu terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!